Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wangga Amalia Kapila dengan NPM 218110172. Bekala disini saya akan menjelaskan sedikit tentang fisikologi sosial. Tetapi sebelum masuk ke inti material yang akan dibahas, perlu kita ketahui apa sih fisikologi sosial itu. Fisikologi sosial yang mencoba memahami karena saya disini dan menyebabkan dari berlaku hidup itu dalam fisikologi sosial. Fisikologi sosial bersifat ilmu, karena mengambil nilai-nilai dan metode-metode yang dimiliki dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Contoh mungkin ada salah satu contoh dari fisikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin ada Tauran. Pasti teman-teman gak asing dong dengan apa sih Tauran itu. Tauran adalah salah satu bentuk ekspresi seseorang yang merasa melalui tersusur, karena satu kesalahan yang dilakukan individu atau kelompok. Mungkin dengan cara Tauran itu adalah salah satu mereka untuk membalaskan dendam mereka. Nah, Tauran ini terjadi di daerah yang juga dapat mengelesaikan sesuatu dengan cara baik-baik. Dan mereka beranggapan bahwa Tauran adalah salah satu cara yang tepat untuk mengelesaikan semuanya, tetapi mereka tidak tahu apa dampak dan apa akan terjadi jika terjadinya Tauran. Banyak yang sudah kita lihat di TV atau di sosial media manapun atau di dalam daerah kita sendiri, Jadi, akibat dari Tauran itu mungkin ada yang terluka-luka. Tauran itu adalah salah satu contoh dari psikologi sosial. Baik, kita masuk kepada inti materi. Dengan judul Prasangka, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengerti. Teman-teman pasti tidak asing dengan kata Prasangka, tetapi mungkin kebanyakan di dalam kehidupan kita sejauh hari itu adalah Prasangka yang bersifat negatif. Baik, kita masuk ke dalam pengertian Prasangka. Prasangka adalah sebuah sitab atau biasanya negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu hanya berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat dipakai secara, maaf, hal ini dapat dipicu secara otomatis, implisit maupun eksplisit. Implisit adalah sikap yang disengaja, sikap yang tidak disengaja, tak terkendali dan tidak disayari. Jika eksplisit adalah sikap yang yang terus terang tidak berbalik-balik, atau mudah menangkap. Dan adalah sikap yang terbaik. Diskriminasi melibatkan aksi negatif terhadap anggota berbagai kelompok sosial. Sementara, diskriminasi pasar jelas telah menurun. Bentuk yang lebih halus seperti rasisme modern dan ekonisme masih tetap ada. Lanjut dengan sumber Prasangka perbedaan pandangan. Prasangka berakar dari beberapa sumber, kalau sepertinya adalah konflik langsung antara kelompok. Situasi di mana kelompok-kelompok sosial bersaing untuk mencual oleh sumber daya yang terbatas. Prasangka juga berasal dari kecenggungan kita membagi dunia menjadi kita dan mereka. dan memandang kelompok kita sendiri sebagai kelompok yang lebih baik daripada berbagi dengan upgroup lainnya. Upgroup adalah kelompok sosial yang oleh individu diantikan sebagai lawan dari ingroup. ingroup adalah kelompok sosial di mana seseorang mengidentifikasi dirinya secara fisikologis sebagai anggota. Misalnya, mungkin orang merasa penting secara fisikologis untuk menandang dirinya. Mereka sendiri menurut keras budaya jenis kelanung, usia, dan agama mereka. Anggota anggota fisikologis kelompok dan kategori sosial telah ditemukan berkait dengan berbagai fenomena. Selanjut adalah teknik untuk mengatasi dampak. Psikologi sosial percaya bahwa Prasangka dapat dicugah. Hal tersebut dikurangi dengan suara beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik dengan menyebabkan pengalaman maka kanak-kanak siapa mereka tidak diajarkan untuk mengecam oleh orang tua dan orang lainnya. Teknik lainnya mungkin dengan cara berinteraksi secara langsung dengan orang dari individu kelompok yang berbeda. Hal ini terjadi dengan kondisi tertentu Prasangka dapat berkurang. Ini ada beberapa contoh Prasangka dalam kehidupan semari-mari yang kita biasa alami. Ini adalah contoh dosen yang terlambat masuk ke dalam kelas. Contoh orang yang berprasangka baik terhadap dosen tersebut mungkin mereka beranggapkan bahwa mungkin dosen tersebut terkena macet atau ada masalah yang lain di dalam perjalanan. Sedangkan orang yang berprasangka buruk menghadap dosen akan berpikir bahwa dosen tersebut sengaja untuk lambat masuk ke dalam kelas. Ada pun contoh lainnya adalah konflik realistis. Sebagai contoh konflik antara dua kelompok penggemar E-pop atau bisa disebut sekarang dengan artis korea ya BTS, ARMY atau apapun itu BLACKPINK bisa saja muncul prasangka yang buruk terhadap kelompok meskipun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa dalam kelompok tersebut. Mungkin itu contoh dari prasangka dalam psikologi sosial. Selanjutnya adalah prasangka berdasarkan gender sifat dasar dan dampak. Saksime prasangka yang didasari oleh gender menggunakan lebih dari sepenuhkan manusia. Saksime sebenarnya terjadi dalam berbentuk yang berbeda saksime yang berita kebacian yang melibatkan keyakinan negatif dan saksime yang halus yang melibatkan keyakinan positif terhadap orang lain. Penemuan terakhir mengintikasikan bahwa manusia menganggapi lebih banyak hambatan daripada pria dan karinya. Tetapi dengan mengadopsi strategi yang aktif wanita dapat mengatasi hambatan dan mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi. ada pun contoh dampak dari prasangka salah satunya adalah mungkin hati tidak tenang atau cemas hidup pun tidak bahagia jika kita berprasangka buruk terhadap orang selalu berpikiran tidak terakhir dan banyak lagi hal-hal yang akan ditanakan jika kita selalu dikira-kira dan berpikiran terhadap sesama kita atau terhadap individu atau terhadap keluarga. Baiklah, itu saja materi kata-kata saya mengapaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya juga disini masih belajar untuk cara menjelaskan atau mengatasi ada pun kata-kata yang keliru atau salah saya ucapkan atau dengan materi yang kurang cocok saya mohon maaf dan disini juga saya masih belajar untuk memperkenalkan kecil-kecil dan memahami materi yang kecil-kecil dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati